Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton! Jebret, kaget. Masih belum kapok diberi 150. Lama-lama dikasih 500. Kalau dikasih 5000 mati kita. Tapi Tuhan baik. Bertahap. Sampai kita sadar. Kalau Tuhan sudah memberi kejutan, lalu saudara tidak mau sadar. Nah ini masalahnya. Tuhan bisa tidak memberi kejutan lagi. Dibiarkan. Makanya sampai pada umur tua tidak mampu hidup suci. Umur terlanjur tua sudah jadi orang kaya. Nih orang-orang yang sulit diubah nih. Kaya. Biasa mengatur semua dengan uang. Segala sesuatu bisa diatur dengan uang. Dan itu menjadi irama. Di mana dia memiliki irama menggampangkan sesuatu. Dengan uang dia bisa mengatur segala sesuatu. Keputusan hakim bisa dibeli. Jaksa bisa diatur. Coba. Ini. Akhirnya dia punya irama yang careless. Sembrono. Juga dalam kekekalan. Saudara. Sudah terlanjur. Tua. Kaya. Terhormat nih. Orang-orang begini susah diubah. Lalu yang keempat. Pinter ngomong tentang Tuhan. Kalau orang itu makin cakap bicara tentang Tuhan. Tapi tidak disertai dengan perjumpaan dengan Allah. Itu lebih susah. Berubah, bertobat dibanding orang yang mungkin tidak mengenal teologi. Kalau yang bicara bukan seorang teolog, Anda ragukan. Tapi kalau yang bicara teolog, Anda pertimbangkan. Tidak. Nah, nerima tidak apa-apa. Tapi saya sudah ada di situ. Menjadi dosen sekolah tinggi teologi sudah seperempat abad saya. Lebih. Lebih. Jadi saya sudah melihat. Tidak jaminan. Apalagi jemaat yang hari-harinya berkaule dengan dunia dan filosofinya yang. Kalau dikatakan dengan bahasa bebas, Allah sudah mati. Saya juga takut, saudara. Kalau sampai saya tidak punya takut akan Tuhan. Sudah pinter ngomong tentang Tuhan. Pinter bicara di mimbar. Tetapi. Mengelola pikiran, perasaan, nafsu, ego. Itu berbeda. Anda boleh tahu banyak tentang Tuhan. Tetapi. Bagaimana mengelola batin kita, pikiran, perasaan, nafsu, ego kita. Hal yang berbeda. Di situ dibutuhkan. Kesungguhan untuk menjumpai Allah. Dan berurusan. Dan berperkara dengan Allah. 524 dikatakan bahwa dunia akan diguncang dengan berbagai guncangan. Dan intensitasnya makin naik. Seperti ibu yang mengandung. Supaya orang-orang yang bisa disadarkan berbalik. Menjadi makin suci. Tapi yang keras kepala tidak akan pernah jadi orang suci. Makal kita berkata. Di Daniel pasal 12. Yang jahat tambah jahat. Yang fasik tambah fasik. Yang suci tambah suci. Jadi tidak ada orang yang ada di mediokritas. Orang harus mengambil keputusan mau suci-suci. Dan memang dunia akan mengkondisi demikian. Dengan adanya COVID-19 ini juga jelas sekali peringatan. Betapa rentannya manusia itu. Masa nunggu di ruang ICU. Di ruang ICU. Suara megap-megap baru. Begini tahu hidup itu. Belum lalu sudah di ujung mangut. Wah lebih mengerikan. Ketika badan tidak bisa digerakkan. Tapi masih ada kesadaran. Wah mengerikan. Belum lagi pada waktu roh terangkat dari tubuh. Siapa yang jemput? Belum lagi di pengadilan Tuhan. Masih banyak hal yang belum beres. Coba saudaraku. Ayo. Di tengah-tengah suasana COVID-19 ini. Ayo kita membenahi diri. Kalau saya belajar. Kalau menghadap Tuhan. Seakan-akan saya bukan teolog. Bukan gembala sidang. Bukan apa-apa. Saya cuma mau. Berkenan. Dan kalau boleh saya tambahkan. Saya mau attract. Saya mau memikat hati Tuhan. Bukan karena saya gembala sidang. Saya punya nama. Dikenal banyak orang. Waduh itu tidak ada artinya. Attract Tuhan. Yang satu ini loh. Sayang aku. Yang satu ini loh. Hatinya baik. Yang satu ini loh. Peduli sesama. Yang satu ini loh. Bersih mulutnya. Bersih pikirannya. Bersih perbuatannya. Kita itu berjuang mati-matian disitu. Karena di dalam tubuh kita. Di dalam jiwa kita ini. Sudah ada pangkalan-pangkalan. Kuresan-kuresan masa lalu kita. Yang menganga. Yang satu kali bisa sakao. Kalau orang kecanduan. Ingin dipuaskan. Nah kita harus tutup itu semua. Singkirkan itu semua. Nah. Siapa yang memikirkan hal ini saudara? Kalau orang senang terus. Tidak punya masalah. Makanya perlu kejutan-kejutan. Bahkan sampai-sampai saudara orang. Dibuat patah hati dengan dunia. Patah hati. Dikianati suami. Jatuh miskin. Anak memberontak. Wah ada saja. Ditipu orang. Difetnah. Masuk penjara. Kadang-kadang hal-hal yang sangat menyakitkan itu. Membuat kita sadar. Kita realize. The fact of life. Fakta hitu.